Assalamualaikum sahabat u-techno kali ini kita akan membuat materi lanjutan dari sebelumnya yaitu berkomunikasi menggunakan wifi modo yang kita gunakan sama seperti sebelumnya yaitu Wemos D1 dan saya akan mencoba komunikasikan antara Wemos D1 dengan smartphone android kalau kemarin kan kita tes langsung menggunakan laptop dan Wemos D1 sekarang kita akan coba untuk komunikasikan dengan smartphone android dan yang beda kali ini adalah kemarin kita sudah membuat komunikasi antara klien dan server tapi yang kemarin kita membutuhkan sebuah access point jadi kita butuh perangkat ketiga untuk membuat antara klien dan server itu bisa berkomunikasi jadi server connect ke access point dan klien juga connect ke access point yang sama dengan server jadi antara server dan klien tidak berkomunikasi secara langsung nah sekarang kita akan membuat Wemos D1 ini berkomunikasi secara langsung tanpa access point lain tanpa pihak ketiga jadi nanti Wemos D1 ini akan saya fungsikan sebagai access point sekaligus sebagai web server oke bagaimana caranya mari kita mulai yang pertama seperti biasa kita harus menyiapkan library yang sudah kita install sebelumnya untuk cara-cara menginstall library silahkan cari di google banyak sekali yang kita panggil adalah library esp 8266 wifi kemudian kita butuh wifi client kemudian kita butuh wifi 8266 web server oke seperti biasa kita akan membuat SSID dan passwordnya ya kalau anda terkoneksi ke access point ini pasti anda milih SSID mana yang ingin anda tempat anda connect kemudian di SSID itu pasti ada apa namanya passwordnya atau penguncinya disini ini SSID namanya misalkan mikrosasat kemudian passwordnya 4 2 3 4 5 7 8 9 oke langkah kedua harus menentukan port port dari server server ini server ini adalah nama nama yang kita kasih untuk web server ini anda bisa menggunakan nama yang lain disini saya menggunakan nama server anda bisa pakai nama lain misalkan web atau radio atau apapun saya akan kasih ini namanya server dengan port 80 oke sekarang kita masuk ke setup untuk setting yang untuk ngasih info kita akan menggunakan serial komunikasi serial kemudian seperti biasa saya akan menggunakan led build in led sebagai output kemudian yang pertama kita membuat kata perkenalannya atau perkenalannya memulai konfigurasi access point kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat Wemos D1 ini atau ESP8266 ini sebagai access point caranya yaitu wifi soft ap SSID 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 ini menunjuk ke sini kemudian password ini menunjuk ke sini kemudian IP address 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 misalkan IP lokal IP server saya kasih nama saya kasih wifi access point IP kemudian saya buat informasi nanti di serial komnya serial premium IP address server serial int IP server ... ... ... ... ... ... Oke, sampai sini untuk konfigurasi WMOS menjadi access point. Ini adalah langkah-langkah pentingnya. Yang pertama, Anda harus membuat SSI dengan passwordnya. Anda menentukan portnya, kemudian memulai membuat access point, kemudian Anda akan menginfokan ke klien IP address dari servernya, kemudian mulai start server. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ada yang menonton! Terima kasih telah menonton! yang kita buat disini hidup mati hidup mati ini adalah IP address dari servernya sekarang kita file kita install ke Android ke HP Android oke sekarang kita praktikkan aplikasi yang sudah kita buat namanya adalah web browser klik adalah tampilannya kemudian kita connect dulu ke access point yang kita buat ini adalah access point sekaligus servernya nama access pointnya adalah micro sasa kalau sudah mari kita lihat kita matikan lednya kita nyalakan matikan led nyalakan led matikan nyalakan mati nyalakan oke ini program kita sudah bekerja dengan baik menggunakan wifi tanpa kabel tanpa access point tambahan jadi ini yang menjadi access pointnya sekaligus servernya dan ini adalah klien oke sekian dulu video dari saya nanti kita bahas lagi tentang Arduino dan Android jangan lupa tonton terus video saya subscribe like dan komen jika Anda punya pertanyaan oke assalamualaikum asalamualaikum